Halo teman-teman, balik lagi dengan Aboiko. Seneng banget di podcast Aboiko sekarang ini aku bisa datang lagi dan informasiin hal baru buat teman-teman seputar profesi-profesi menarik yang ada di Indonesia yang bukan cuma bekerja tapi juga memberi dampak buat sekeliling kita. Dan di pandemi global ini di saat kita masih harus terbatas aku ingin ngobrol dengan teman aku yang adalah seorang petugas medis, seorang dokter yang pastinya satu profesi yang kalau kecil pasti kita ditanya mau jadi apa kalau nggak jadi dokter pilot, tentara, itu adalah profesi-profesi yang biasanya muncul ketika orang menanyakan ke kita. Dan aku pengen tahu kayak gimana sih menjadi seorang dokter sekarang ini di Indonesia. Dan ini dia podcast Aboiko ngobrol dengan dokter di saat pandemi global khusus buat teman-teman. Oke teman-teman, aku sekarang udah ada di kediamannya dokter Lady Sirai. Selamat apa nih? Selamat malam dok. Iya, selamat malam. Nggak enak banget manggilnya dokter nih. Panggil Lady aja. Padahal emang dokter teman-teman. Dan dokter Lady Sirai ini juga kebetulan adalah teman aku waktu kita sekolah dulu di SMA di Depok ya. Kakak kelas aku yang sekarang udah sukses bukan hanya seorang profesional di bidang kedokteran, di bidang kesehatan tapi juga seorang abdi negara yang ternyata punya banyak misi dan peran dalam hidupnya nih teman-teman. Dan aku pengen ngobrol dengan dokter Lady Sirai. Gimana kabarnya, Bu Dokter? Baik, Abi. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya? Iya. Apa sih yang mau kita obrolin sekarang? Jadi, dokter Lady adalah dokter... iyalah namanya dokter ya? Si dokter ya? Kenapa sih mau jadi dokter? Kalau ditanya kenapa mau jadi dokter? Nggak mau jadi dokter. Oh, dulu nggak mau jadi dokter? Iya, jadi pengennya jadi apa nih PR gitu Public Relation di satu company atau di hotel atau di mana gitu karena saya suka ngomong kan gitu. Oke. Terus kenapa jadi dokter? Kenapa jadi dokter? Mungkin memang sudah jalan Tuhan ya. Jadi, ketika lulus kuliah... Sorry, lulus SMA berarti kan? Lulus SMA kita harus kuliah. Itu orang tua harus. Jadi, ayah saya punya anak empat. Anak pertama harus jadi ini. Anak kedua harus jadi ini. Anak ketiga jadi ini. Anak keempat jadi ini. Itu sesuatu yang nggak dialamin anak milenial, anak generasi sekarang ya. Dulu tuh generasi kita orang tuanya masih... Kamu harus jadi ini ya, nak. Iya, betul. Dan itu terjadi waktu itu? Nggak, saya sempat ngelawan. Oke. Makanya... Ini generasi milenial zaman kini ya. Jadi, saya ngasih pandangan ke orang tua. Kalau misalnya kita nggak enjoy sama pekerjaan kita, nanti mau jadi apa? Nah, kenapa waktu itu saya nggak mau jadi dokter? Karena saya takut mayat. Itu alasan utamanya karena saya takut mayat. Ingatan saya lumayan agak tajam nih, Bi. Jadi, saya tuh bisa mengingat kejadian tuh panjang. Jadi, kalau misalnya ada yang meninggal, itu sampai berbulan-bulan kebayang. Mukanya tuh kebayang. Jadi ya, udah dijelasin gitu kan, tetep pokoknya nggak mau tahu kamu harus jadi dokter. Nah, terus ngapain? Nah, gampang. Jadi, kalau formulir dulu, saya tuh masih apa ya? SPMB apa UMPTN ya? Lupa. Pokoknya itulah. Berapa puluh tahun lalu lah itu ya? Berapa puluh tahun lalu? 17 tahun ya? 17 tahun lalu udah lama. Jadi, itu kan ada buletannya. Peminatannya kemana? Itu kan orang tua tuh. Ada tanda tangan orang tuanya deh. Jadi, tetap itu kedokteran. Jadi, saya pilih FKUI dan FKUGM. Nah, caranya gimana? Supaya nggak masuk ke dokter. Ya, nggak dikerjain. Bandel ya, dokter. Jadi, bilangnya, bisa kamu, nak? Ya, lihat aja. Gue bilang gitu kan. Pokoknya, pas SPMB itu, atau UMPTN, entah apa namanya, lupa, nggak dikerjain. Oke. Gitu. Terus, akhirnya setahun saya nganggur. Kerjanya cuma nyanyi, main musik, gitu kan. Sampai ngajar anak kecil bahasa Inggris, gitu. Terus, tahun depannya lagi, suruh ikut SPMB lagi. Terus, kita nego deh. Oke, akhirnya, nego sama orang tua, gimana nih, apa? Nego, saya takut nih, jadi dokter umum, gitu kan. Karena pasti ketemu mayat lagi. Oke deh, kita nego jadi dokter gigi ya. Gitu kan. Oh, jadi ada tingkatan itu ya, nggak jadi dokter, dokter gigi deh, gitu ya. Kan tetap dokter. Oh iya, penting dokter ya. Kalau ditanya anaknya apa? Dokter, gitu. Nggak ditanya dokter umum, apa dokter gigi. Akhirnya, karena dokter gigi, jadi saya, oh iya, tahun sebelumnya tuh, nggak daftar swasta sama sekali. Karena takut keterima. Nah, tahun ini akhirnya, oke, daftar swasta dari awal, masuk FKG Mustopo. Masuk tuh, dapet ranking, terus dapet, kalau dapet ranking di ujian masuk swasta tuh, kita dapet harga yang lumayan murah untuk masuknya. Dan akhirnya, saya jadi, mahasiswa ke dokteran gigi Mustopo. Selama, tujuh hari. Tujuh hari? Iya. Tujuh hari. Kenapa tujuh hari? Kenapa nggak langsung aja, satu hari langsung saja? Enggak, tujuh hari itu, masih pas hari pertama masuk, masih itu. Terus hari ketujuh, udah, kamu nggak usah lagi, jadi mahasiswa ke dokteran gigi. Saya mau kamu tetap jadi, dokter umum. Itu kata orang tua saya. Orang tua yang bilang gitu. Iya. Terus, santai-santai dong, itu udah bulan September, nggak ada lagi yang kampus yang masih buka kan. Ternyata masih ada di, akhirnya masuk, di salah satu kampus swasta. Di Jakarta, saya nggak tahu namanya, tapi boleh ya saya. Boleh, boleh. Karena kan udah lulus dari sana ya. Masuk UPN. Apaan sih UPN? Nggak tahu. Yang saya tahu cuma, kalau swasta itu ke dokteran, Uki Trisakti Atmajaya. UPN nggak tahu apa. Akhirnya masuk, juga aduh, nanti keterima deh. Nggak usah deh, ngisi yang benar. Biasa aja ngisi-nya, tapi tetap diisi lah ya, kalau itu. Kalau SPMB kan beneran nggak diisi. Kalaupun tahu benar, kita salah-salahin. Jadi nilainya, tapi tetap akhirnya masuk, dan saya jadi mahasiswa kedokteran UPN Veteran Jakarta tahun 2004. Gitu. Jadi, ini yang unik teman-teman. Nggak ada kebayang dari lady, dari kecil, dari sejak dokter lady sekolah, ingin jadi dokter. Cita-citanya jadi arsitek. Cita-cita jadi arsitek, lulus SMA, pengen masuk PR, orang tua punya pengaruh yang kuat, akhirnya, kenapa akhirnya memutuskan, yaudah deh, kayaknya emang dokter cocok nih. Kalau itu mah, udah semester berapa ya? Semester 4 lagi. Semester 4 ya? Iya, jadi semester 1, 2, 3, 4 itu, jelek deh nilainya. Jadi, karena antara, ini bener nggak sih, ini masih ada konflik gitu nggak sih, dalam diri sendiri? Iya, masih konflik. Maksudnya pengen, aduh, pokoknya gue harus jelekin, supaya gue bisa keluar dari sini, gitu. Jadi beneran, tapi ketika udah, kalau semester 4 tuh udah mulai fisiologi, terus patologi anatomi, gitu kan, mulai belajar penyakit, nah terus mikirnya di situ, kalau misalnya suatu hari, pasien gue bahaya nih, karena gue bego, gitu, karena gue nggak tahu perjalanan penyakitnya, padahal sebenarnya saya mampu, gitu kan, itu yang dosa saya sama Tuhan, gitu. Akhirnya mulai dari situ ya, baru mulai belajar. Itu semester 4, dan seterusnya sampai lulus, akhirnya meyakinkan diri, bahwa dokter adalah jalan, ya, gitu, karena aimnya hidup itu apa sih, gitu kan, tujuan hidup kan, untuk berarti buat sesama, buat Tuhan, kayak gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang, masih di SMA, lulus SMA, atau yang lagi kuliah, jangan juga langsung memutuskan, kayaknya bukan ini, kayaknya bukan itu pilihan hidup saya. Ada proses yang seperti tadi, yang disampaikan, memang kita nggak tahu sebenarnya arah ke depan, kita bakal jadi apa, tapi selama kita yakin, kita punya potensi di situ, dan kita punya jalan yang, kayaknya nih, kok seakan-akan dibukakan nih, di sini nih ya. Kita perlu melihat itu sebagai secara juga, yang Tuhan kasih buat kita, kayaknya ini jalan kita juga deh, untuk jadi profesi tersebut. mulai ke sini-sini sih, mulai bersyukur, kenapa masuk UPN, kenapa nggak masuk kampus ini, kenapa saya harus, apa namanya, nganggur setahun, pokoknya banyak deh, kayak perjalanan, perjalanan panjang, sampai jadi dokter itu, oh, ternyata maksud Tuhan kayak gini loh, sampai sekarang juga masih kayak gitu. gitu, jadi banyak perjalanannya gitu. Susah nggak sih jadi dokter di Indonesia, secara akademis ya? Secara akademis, itu susah pasti, ya kan, kita sekolah, kalau sekarang mungkin, dokter udah lima setengah tahun ya Bi, waktu aku masih tujuh tahun. Wow gitu. Emang ya jadi dokter, nggak disebut mahasiswa abadi ya? Kalau kita selain dokter tuh, kayaknya nggak lulus-lulus, sesuatu yang gimana gitu? Kalau nggak lulus, udah D.O. Jadi nggak nunggu lama. Jadi kalau, kalau jadi mahasiswa kedokteran itu, waktu saya dulu, ngeling, setiap mata pelajaran ngeling. Jadi, SKS-nya itu juga harus tetap. Kita nggak bisa tuh, kalau yang pinter kan di jurusan lain, bisa ambil banyak, jadi lulusnya tiga tahun, atau tiga setengah tahun. Nah kalau kita nggak bisa. Karena ngeling, udah saklek. Jadi mau pinter, mau bego, kalau nilainya ngepas, masuk, ya segitu-segitu aja. Jadi satu semester itu, hanya 20 SKS aja. Jadi tujuh tahun waktu itu menyelesaikan. Tujuh tahun. Karena suasta ya. Tapi masih susah nggak sih, proses akademis? Kayaknya sih masih ya. Masih ya. Itu juga tergantung sih, gimana seseorang bisa. Ada nggak sih bedanya universitas negeri swasta untuk kurikulumnya, proses-proses menjadi lulusannya, kayak gitu-gitu ada bedanya nggak? Kalau dulu ada. Kenapa? Karena kalau dulu itu, untuk siklusnya, misalnya di universitas negeri, kita enam tahun, waktu saya swasta tujuh tahun. Karena ketika ganti stase, itu berbeda. Contohnya stase besar, saya masih 12 minggu, universitas negeri, udah 10 minggu. Jadi lebih lama 2 minggu. Kayak gitu. Terus rotasinya juga, karena banyaknya yang antri, tergantung sih, tiap fakultas. Tapi secara umum, mahasiswa kedokteran, berarti kan dia, lulusannya harus IPA, berarti kan sekarang ya? Ya. Atau IPS udah bisa? Nggak bisa? Nggak sih. IPS. IPS. Jadi kita nggak mungkin jadi dokter. Dokter cinta apalagi? Oke, IPA. Terus masuk universitas negeri atau swasta, itu kurang lebih lima setengah tahun sampai enam tahun gitu ya. Terus kemudian setelah itu lulus jadi dokter kecil. Kok dokter kecil itu SD? Kayaknya dokter kecil ini. Jadi kalau sekarang ada namanya internship. Jadi kalau dokter itu ya, teman-teman, pertama sarjana kedokteran. Itu sama deh, kayak misalnya Abi lulusan sarjana fisik, ya kan? Nah itu empat tahun. gitu kalau sarjana lain kan bisa tiga setengah tahun. Nah selanjutnya empat tahun itu, kita namanya koas atau dokter muda. Itu bilangnya dokter muda ketika koas itu. Itu antara dua sampai tiga tahun. Nah aku kena tiga tahun. Jadi setelah koas itu, udah selesai itu? Sudah kan? Resmi jadi dokter. Esket, sarjana kedokteran, terus koas, jadi dokter. Nah setelah jadi dokter, itu kita harus ujian lagi. Yang internship itu sebelum ke ujian, yang internship itu yang mana? Setelah ujiannya lulus, jadi udah esket, jadi dokter, terus lulus ujian negara, baru internship. Ujian negara untuk dapet surat izin? Iya, surat izin. Surat tanda registrasi. Registrasi dokter. Baru ambil yang tadi internship. Internship lagi. Untuk apa itu? Kan udah dapet izin. Jadi kayak magang gitu deh. Kayak pilot, kayak jam terbang kali ya? Iya, jadi disebar ke seluruh Indonesia. Kalau dulu namanya PTT. Iya, PTT. Iya, tapi kalau PTT itu nggak wajib ya. Ada yang dapet, ada yang nggak. Saya sih kebetulan bukan anak PTT, gitu kan. Jadi nggak ngerasain PTT di daerah. Nah sekarang, mau nggak mau, internship itu harus. Kalau dia nggak ngambil internship boleh? Nggak bisa. Oh, harus? Itu selama berapa tahun internshipnya? Satu tahun. Dipilih sama negara atau kita yang memutusin mau di mana? Biasanya sih udah diatur sih. Oh, oke. Swasta atau negeri semua dapat? Semuanya sama. Setelah internship itu baru? Baru ngambil STR yang khusus buat, apa namanya, praktek. STR itu apa? Surat Tanda Registrasi Dokter. Tadi kan udah. Agak ribet ya. Dokter kayaknya susah mau jadi dokter. Susah. Jadi perjuangannya panjang, gitu. Oke. Jadi secara total. Jadi dipikir-pikir buat teman-teman yang mau jadi dokter. Dan selain durasinya yang panjang, kalau aku baca-baca sih biayanya juga mahal ya. 2019 kemarin, kalau aku baca, di Universitas Swasta pun biayanya sekitar 300, ada yang sampai 500, 700 juta sampai dia lulus. Yang full ini biayanya, pasti, biaya siswa juga ada. pasti juga ada program-program yang lain. Tapi secara materi, memang butuh biaya yang besar. Itu masih benar gak sih? Waktu saya sih, enggak ya. Makanya UPN itu salah satu yang terjangkau. Dulu saya satu semester itu cuma 4.800.000. Oke. Itu dibandingin kampus swasta yang lain, itu paling murah. 4.800.000. Ya kan? Itu waktu saya sekolah. Nah sekarang memang sih, ratusan juta. Nah makanya, concernnya adalah dipikirin lagi sama teman-teman. niatnya mau jadi dokter apa? Mau cari uang atau mau bantu sesama? Kalau cari uang, habis duluan di depan di. Benar ya kan? Tapi kalau mau bantu sesama, dilurusin niatnya, ya pasti ke depannya ada jalannya. Tapi menarik ya teman-teman kalau lihat perjalanannya dokter lady dari SMA, dari kecil cita-cita mau jadi arsitek, lulus SMA, maunya bukan jadi dokter, ngambil pendidikannya, udah gitu, harus jadi dokter, dan menghabiskan biaya yang cukup, pada waktu itu, nah ini gue baca-baca sumber nih, kalau di 2019 kemarin, katanya ada sekitar 160.000 sampai 170.000 dokter di Indonesia. Jumlah itu cukup nggak sih? Masih kurang, kurang banget. Iya. Penduduk Indonesia berapa? 250 juta. Ya kan? Nah itu kurang banget. Itu ngitung-ngitungnya gimana sampai bisa kurang gitu tuh? Jadi kalau menurut WHO ya, di dunia ini rata-rata penduduk sama dokter, itu rata-rata dunia itu, per 10.000 penduduk ada 15 dokter. Jadi rasionya 15 dokter untuk 10.000 penduduk? Iya, ini rata-rata dunia ya. Jadi bukan ideal, tapi rata-rata dunia. Nah Indonesia berapa? Nah Indonesia itu, 4 per 10.000 penduduk. Coba bandingin. Ada dokter 4, yang harus ngobatin 10.000 orang. Kalau misalnya 10.000 orangnya sakit semua, misalnya kalau pandemi gini, dokternya gimana? Jadi istilah dokter nggak boleh sakit tuh, bisa jadi benar untuk kondisi kayak gini ya? Iya. Emang negara lain ya gimana sih kondisinya kalau di negara lain? Kalau negara lain ya, nggak usah jauh-jauh deh di ASEAN sendiri. Yang hampir sama dengan rata-rata dunia itu Malaysia. Malaysia 15 orang per 10.000. Di atas Malaysia banyak. Singapura salah satunya. Singapura 23 orang per 10.000. Ini udah di atas rata-rata yang WHO. Indonesia masih 4 untuk 10.000 orang. Iya, jauh banget di bawah rata-rata kan. Tapi kok kalau lihat di kota-kota besar banyak dokter yang praktek ya? Kayak nggak kurang gitu ya? Nggak, penyebarannya nggak rata kan. Indonesia negara kepulauan. Mereka lebih tersenter di Pulau Jawa ya. Apalagi Jakarta. Dan itu kayaknya bakal jadi tantangan juga ya. Dan beneran kerasa kalau di Indonesia Timur, di wilayah-wilayah yang remote, itu memang berarti sulit dokter. Makanya ada internship itu. Jadi internship itu adalah buat jadi dibagi rata lah. Lulusan baru itu dibagi rata ke seluruh penjuru Indonesia supaya setiap wilayah harus ada dokternya. Setelah internship, dia balik lagi. Dan terserah dia mau kerja di mana. Iya, betul. Tapi biasanya sih ada juga yang cinta sama tempat internshipnya. Ah, kayaknya kalau yang benar-benar tujuannya untuk membantu sesama ya. Jadi balik lagi ke tempat internshipnya mereka. Nah, kalau dokter lady sendiri nih setelah lulus, perjalanannya gimana sampai sekarang nih? Jadi kalau saya tuh nggak ngerasain PTT, karena dulu tuh PTT tuh kirim kayak lamar kerja gitu ke Kementerian Kesehatan. Nah, itu nggak dapat. Karena yang di daerah dipilih itu terlalu, nggak sangat terpencil lah. Jadi terpencil aja, itu agak sulit. Jadi saya lulus itu 2011 itu langsung jadi asisten penelitian di FKUI. Jadi tiga tahun saya di situ. Terus kemudian dari selama saya lulus itu, setelah jadi dokter, ayah saya lagi. Tetap maksa, udah kamu udah dokter, kamu harus PNS. Terus akhirnya 2013 itu Pak Jokowi jadi gubernur DKI, terus Ahok jadi wakil gubernur. Jadi memang mereka berdua yang menginspirasi saya untuk masuk PNS. Karena mereka bilang dari awal bahwa gaji, sorry, penghasilan PNS DKI itu cukup. Seperti BUMN. Jadi yang nggak perlu korupsi lagi lah. Ngapain sih kalau kita kerja, terus kita mesti cari uang dari yang lain gitu. Akhirnya karena mereka statement kayak gitu, nyoba pembukaan PNS DKI, saya daftar. 2000? 2013. Karena ada semacam calling, panggilan gitu ya, bahwa gubernur dan wakil gubernur saat itu bilang. Iya, kepastian ya. Jadi sih maunya kan yang pasti-pasti aja hidup gitu. Tapi kalau rejeki kan memang dari Tuhan gitu. Tapi kalau kepastian, ya itu harus kita cari gitu. Akhirnya nge-apply buat PNS di DKI Jakarta. Iya. Dan diterima. Ada 6 tahap. 6 tahap. 5A ujian gitu. Terus kita mulai ujian dari Juli 2013. Terus resmi jadi CPNS, calon pegawai negeri sipil itu Maret. Sipil itu Maret 2014. Dan diangkat jadi PNS-nya? PNS-nya agak lama. Karena kan gaji CPNS sama PNS beda tuh lumayan. Jadi PNS-nya Januari 2016. Oke, jadi 2 tahun jadi CPNS. Baru setelah itu full jadi Abdi Negara di Jakarta. Iya, PNS. Dokter yang jadi Abdi Negara di Jakarta. Jadi suatu pelajaran berharga nih teman-teman buat kita semua bahwa kadang-kadang yang kita pikirkan belum tentu yang kemudian kita alamin gitu ya. Kita mungkin dulu berpikiran menjadi apa, jalannya kemana. Tapi begitu perjalanan menuntun kita kok semacam ada hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan juga. Banyak. Kayak misalnya yang Lady tadi sampaikan, orang tuanya lagi-lagi meng-encourage. Kalau aku mungkin bahasanya encourage kali ya. Iya, betul. Encourage dia untuk coba mikir. Jadi dokter, terus PNS juga di DKI Jakarta. Sekarang dinas di mana sih? Di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Di bagian apa tuh? Sekarang saya udah 4 tahun ya. nanti Oktober 4 tahun saya pemegang program. Jadi per 2016 udah nggak pegang pasien, Bi. Jadi kerjanya adalah membuat regulasi, gitu kan, produk hukum yang akan diterbitkan dan dipakai untuk seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Wah, dokter yang jadi birokrat. Iya. Itu penting. Jadi kalau misalnya kita jadi spesialis nih ya, Bi. Ini kenapa saya mau jadi birokrat? Saya pindah dari Puskesmas, pindah ke Dinas Kesehatan. Kalau misalnya spesialis, satu dokter itu bisa ngobatin sehari berapa sih? 30 pasien, 40 pasien spesialis ya, bukan dokter umum. Waktu saya dokter umum, di Puskesmas, sehari bisa 150 sampai 200 pasien. Wow. Itu parah sih. Nah, di Jakarta aja seperti itu. Apalagi di kota-kota lain. Kayak gitu. Jadi, ketika kita udah punya sistem kesehatan yang bagus, setidaknya kita bisa mencantau Singapur nanti. Jadi dokter itu kapasitasnya tidak terlalu berlebihan. Sehingga kesehatan pasien juga terjamin, kesehatan dokternya juga terjamin. Makanya saya pindah ke Dinas Kesehatan supaya membuat produk hukum yang baik, membuat regulasi yang baik untuk masyarakat Jakarta. Sebelum aku bahas lebih banyak tentang sisi birokrasinya di Dinas Kesehatan, program-program kebijakan yang dibuat, waktu masih praktek pegang pasien, sehari bisa megang berapa? Paling banyak waktu itu. Bisa 200 ya. 200 satu hari. Itu di mana itu? Waktu di Puskesmas atau Rumah Sakit Daerah? Puskesmas. Di Tanah Abang itu bisa 200. Puskesmas Tanah Abang. Karena kan pagi itu bisa 100 sekian pasiennya. Terus kalau kita jaga malam lagi, Bi. Dulu kita jaga IGD. Dulu semua dok... Kalau sekarang dokter PNS nggak banyak jaga IGD. Waktu zaman saya baru-baru itu tetap jaga IGD. Nah itu bisa 60-70 pasien. Jadi sehari bisa 200. Mungkin kalau aku yang jadi dokter, pasien ke 199 di pintu udah oke-nya kamu sehat-sehat aja pulang aja. Karena kalau nggak saya yang sakit gitu. Jadi kalau tipe saya gini, kalau orang berobat sama saya, saya pengen pasien itu ngerti. Jadi dia nggak balik lagi dengan keluhan yang sama. Oke. Jadi pengennya, kalau dia kayak gini, coba dulu obatin di rumah. kalau soalnya rata-rata pasien itu sepele gitu. Karena ada studi yang bilang komunikasi pasien dengan dosen lagi, pasien dengan dokter, itu sangat kurang di Indonesia, di Jakarta terutama ya. Itu ngaruh juga berarti ya. Itu yang makanya tadi Lady bilang pengen komunikasi yang dalam supaya pasien nggak ngulang-ngulang lagi keluhan yang dia bisa atasin sebenarnya. Iya. Jadi pasien itu, dulu waktu itu saya pernah pegang poli anak ya. di Tanah Abang. Itu awal-awal saya pegang, itu pasiennya 70-80 untuk anak sehari. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, kesini-sininya, kita edukasi nih. Memang lama sih. Jadi pasien itu kadang suka ngeluh. Itu ngapain sih dokter di dalam? Lama banget. Udah tau pasiennya banyak. Kayak gitu kan. Nah, tapi besok-besoknya, ketika dia udah masuk, dia ngerti ini. Misalnya kayak anaknya asma. Dok, iya dok, kemarin masih nggak apa-apa. Udah kasih biasa obat. Nah, kalau ini bener-bener nih dok. Harus ke dokter. Dan bener. Jadi edukasi. Jadi senang juga sih. Ada kepuasan batin gitu kalau kita bisa edukasi pasien dengan baik. Jadi bukan cuma sekedar ngasih obat. Edukasi yang lebih baik. Tapi mengedukasi yang lebih baik. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, betul. Nah, kan sekarang berarti udah nggak megang pasien. Iya. Fokus di dinas kesehatan. Bagian apa sih sekarang? Sekarang jadi pemegang program kanker dan kelainan darah. Oh, oke. Di seksi penyakit tidak menular, Keswa Napsa. Dinas Kesehatan. Terus sehari-harinya ngapain aja tuh? Sehari-harinya kita mengelola program. Nah, kanker dan kelainan darah biasanya untuk deteksi dini kanker, yang kita gencarnya pada wanita, dan pada ibu-ibu gitu kan, deteksi dini kanker cervix dan payudara, terus juga kanker pada anak, yaitu retinoblastoma. Itu, kita gencar, kita radain roadshow. Waktu itu, 2017, kita ke 50 kementerian lembaga. Jadi keliling dalam waktu satu bulan. Dan kalau teman-teman perhatiin, teman-teman khususnya yang di Jakarta, suka naik teras Jakarta, pasti nggak asing sebenarnya dengan muka dokter lady. Iya, pakai masker. Karena muka dokter lady, kalau teman-teman perhatiin, ada dokter yang mengkampanyekan tentang kanker cervix dan pengobatannya, itu dokter lady mukanya yang ada di bus Transjakarta, yang keliling-keliling sejakarta itu. Iya, cuma satu, Bi. Kenapa? Cuma satu. Cuma satu? Iya. Apanya? Busnya cuma satu. Cuma kelilingnya, sorry. Karena keliling-keliling. Jadi kalau teman-teman lihat, di bus Transjakarta yang itu, ada foto dokternya, itu dokter lady. Katanya, beberapa waktu belakangan ini sempat ini ya, sempat jadi PDP? Iya, jadi PDP. Kok bisa? Kontak erat pasien. Oke. Gitu kan, terus isolasi diri lima hari, terus kemudian sakit. Sesek nafas lah. Oke. Pas kebetulan lagi chat sama bos, gitu kan, gimana dokter lady kondisinya hari ini, terus pas kebetulan punya saturasi oksigen. Jadi karena saya ada penyakit lain gitu kan, asma dan ini, punya gitu kan. Pas ngecek, 90-91. Itu artinya apa tuh? Turun. Oh, oke. Normalnya tuh kalau orang normal, 99-100. Gejalannya tapi udah ada waktu itu? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa? Sesek aja gitu, tapi seseknya gak kayak sesek asma. Kalau sesek asma kan kita, hii, hii, gitu ada mengiknya. Kalau ini gak ada. Jadi aneh gitu. Bener gak sih? Gitu kan. Tapi iya, bener. Gitu. Terus pas pakein oksigen, kebetulan juga punya oksigen. Gak naik. Lama baru naik. Terus pas oksigennya dilepas lagi, turun lagi. Turun lagi. Nah itu yang bikin, apa ya, apa ya? Ini apa yang dilakukan waktu itu? Langsung orang kantor tuh, karena kebetulan juga kerjanya di Dinkes kan, sibuk deh, temen-temen sibuk, bos-bos pada sibuk, dijemput ambulan. Masuk rumah sakit, pusat infeksi Sulianti Saroso. Waduh. Di ruang isolasi. Wow. Lima hari. Di isolasi selama lima hari? Iya. Di tes juga, jadi waktu itu? Ya, di foto ronsen, di ambil darah, terus di swab, kayak gitu. Hasil ronsennya, pneumonia, terus hasil darahnya juga mendukung ke arah infeksi virus, tapi hasil PCR-nya, atau hasil swab-nya negatif. Oke. Jadi boleh pulang di hari kelima. Dan setelah itu isolasi juga? Isolasi lagi 14 hari. 14 hari. Ya. Oke, jadi itu waktu masih ngurusin kanker cervix, atau lagi ngurusin hal yang lain? Iya. Karena kalau nggak salah, di Dinkes juga sekarang lagi rame, menjadi focal point, kalau misalnya ada keluhan ya dari warga. Ya. Kalau ada kontak person, hotline yang bisa dihubungin? Ada. Kita ada 112 dan 119. Jadi, sekarang kan udah mulai aktif lagi nih, kerja. Jadi semua dokter di Dinas Kesehatan itu, jadi namanya case manager. Jadi fungsinya kita bergilir, jaga, kalau yang di Dinas Kesehatan, itu bergilir, jaga, nanti kita memplotin nih, pasien ini positif nih dok, laporan dari Puskesmas dan RSUD di seluruh Jakarta. Terus pasiennya gimana gejalannya? Perlu dirawat di rumah sakit, atau di isolasi di rumah, atau di isolasi di Wisma Athlete. Oke, jadi itu kerjaannya si case manager tadi. Iya, betul. Memplot pasien di mana, di mana, di mana. Jadi menjadi PDP gimana sih rasanya? Nggak enak. Makanya jangan jadi sakit deh. Makanya tetap protaknya itu harus dijaga. Apa yang dilakukan waktu isolasi tersebut? Ada hal-hal yang kepikiran, kerjaan gitu kegiatan nggak yang bisa dilakukan? Nggak ada. Di isolasi itu nggak bisa ngapa-ngapain. Yang pertama, kita kondisinya sesek. Jadi kalau lepas oksigen, oksigennya turun di dalam darah. Ya gitu. Terus nggak ada yang bisa jenguk. Terus sinyal handphone nggak ada. Terus tidur aja. Gitu kan. Pasien kanan-kiri ganti-ganti terus. Karena? Ya meninggal atau misalnya pindah ke ruang yang lebih intensif. Jadi betul-betul ngerasain gimana. Nggak enaknya jadi pasien. Wow. Dengar-dengar ada kampanye juga tentang COVID-19 yang lagi dikerjain bareng nih. Iya. Jadi karena saya udah ngerasain nih, Bi jadi PDP. Aduh nggak enak nih. Gimana ya supaya orang-orang... Sedangkan terlalu banyak informasi yang ngeblunder gitu kan. Anak kecil juga nggak tahu informasinya seperti apa. Jadi kemarin itu saya sama teman-teman diaspora di luar negeri gitu. Tergabung kita dalam suatu forum atau organisasi namanya Nusantara Innovation Forum. Base-nya di London. Jadi saya kenal itu ketika saya tugas di London. Terus ketemu sama beberapa pengurusnya. Dan tahun ini, tahun lalu, saya mulai jadi aktif jadi core committee. Jadi pengurus intinya di NIF itu. Nah, kerjasama nih NIF sama Solve Education. Jadi ada project managernya itu, Kak Talita Amalia. Jadi dia director program di Solve Education. Kita sama-sama bikin game. Itu gamenya tentang apa? Jadi apakah itu game racing, game petualangan atau apa tuh? Nggak. Jadi ini kayak game keseluruhnya adalah dia bikin kotak gitu. Tapi ada mini games-nya. Jadi ada 4 mini games. Dan salah satunya disitu ada hoax nggak sih? Itu yang paling ngetrend sih. Tentang COVID-19? Iya. Jadi informasi-informasi yang salah tentang COVID-19 itu diluruskan. Oke. Terus ada tebak kata. Terus ada kayak cepat-tepat gitu. Kita jawab, ini sebenarnya apa sih? Asal mulanya apa? Pengetahuan umum gitu tentang COVID-19. Game-nya gratis tuh? Gratis dan bisa dimainin offline. Wow. Ini salut sama Lady. Saat menjadi dokter ya tadi udah. Terus jadi PNS. Terus jadi birokrat. Waktu mengalami kondisi yang sulit pun masih memikirkan. Buat sesama, buat sekitarnya. Ini kerja bareng-bareng sih. Iya dan artinya kan tetap pengen berkontribusi ya buat sesama. Betul. Itu kayak semangat kredonya seorang dokter kali ya? Jadi sebenarnya kita hidup buat apa tujuannya gitu kan? Ya pokoknya setiap kegiatan kita harus bermanfaat lah. Buat orang lain gitu. Oke. Tadi di awal-awal Lady bilang bahwa mau jadi dokter tujuannya apa dulu? Iya. Sampai sekarang gitu ya. Bilang ke yang lain. Jangan sampai tujuannya cari uang. Tapi bukannya jadi dokter uangnya banyak? Ya tergantung. Kalau rezekinya banyak ya uangnya banyak. Kalau pasien itu kan rejeki-rejekian juga. Kalau PNS jadinya tetap gitu. PNS jadinya tetap gitu. Nah jadi kalau saya sih ya untuk ngobatin. Misalnya bisa ngobatin pasien di Baksos kayak gitu. Atau kemana. Terus saya lebih suka edukasi orang. Edukasi terus saya makanya bikin beberapa klip-klip edukasi terkait kesehatan. Dan ada di? Youtube. Jadi dokter Lady juga seorang content creator teman-teman. Teman-teman bisa cek. Se ininya abis. Dikit. Di mana? Youtube channelnya? At Dr. Lady Sirai. Oke disitu ada banyak sekali kampenya Dr. Lady memberi edukasi ke masyarakat. Awareness tentang perilaku hidup sehat. Dan juga informasi penting seputar dunia kesehatan. Belum terlalu banyak ya. Karena kita sibuk. Jadi agak ya pas lagi ada waktu senggang kita bikin gitu. Oke. Bagi teman-teman di luar sana yang pengen jadi dokter. Yang mungkin sekarang gak tau. Yang penting yang ada di pikiran itu pengen jadi dokter. Ketika ditanyain cita-citanya apa. Entah orang tuanya bilang kamu jawab jadi dokter ya. Atau dia ngeliat sosok dokter. Atau dia membaca buku dan melihat profesi seorang dokter. Kira-kira pesan apa yang bisa Dr. Lady sampaikan ke mereka ini. Supaya mereka tau bahwa profesi dokter bukan cuma semata-mata pakai baju. Putih. Baju putih. Tapi betul-betul apa sih yang bisa. Kalau saya pesennya buat teman-teman yang mau jadi dokter itu. Jadi dokter itu dengan sepenuh hati gitu kan. Jangan hanya karena motivasi uang. Itu enggak banget gitu. Karena Tuhan gampang kok. Ah ngapain ngasih kamu uang. Kayak gitu. Dan dia bisa enggak. Ada teman saya dokter, pintar tapi enggak ada pasien. Terus ada teman saya yang biasa aja. Oh pasiennya sampai antri-antri rejekinya panjang gitu. Jadi jangan meng... Apa ya kita bilang. Mengkreditkan seorang gitu. Oh kalau profesi, kalau dokter pasti kaya. Enggak juga. Atau untuk cari duit harus jadi dokter gitu. Iya gitu. Enggak gitu. Jadi niatnya apa? Yang pasti adalah untuk... Kalau saya niatnya adalah untuk kemaslahatan bersama gitu. Jadi kalau sekarang saya kerjanya walaupun dokter, saya birokrat gitu. Jadi kerja di pemerintahan. Nah fungsinya apa? Supaya tetap ilmu kita ada. Ya kita harus menjadi seorang dokter yang bekerja di pemerintahan dengan baik gitu kan. Menghasilkan produk hukum yang benar-benar, enggak asal-asal. Jadi ketika di review, oh ini sesuai nih sama masyarakat Jakarta. Kalau teman-teman yang dengerin ini adalah seorang dokter dan lagi calon dokter lah. Kalau misalnya teman-teman yang lagi dengerin ini adalah calon dokter yang lagi kuliah, tapi nemuin hambatan, kesulitan, atau kayak ngerasa, ini sebenarnya gue jadi dokter ini bener apa enggak sih? Ngeliat dari perjalanan dokter lady sendiri apa yang bisa di-share? Yang bisa meng-encourage mereka, memotivasi mereka. Yang pasti tetap semangat ya. Jadi sekarang itu kamu udah di tahap ini, berarti kamu mampu gitu. Jangan bilang kamu enggak mampu. Kalau kamu enggak mampu berarti kamu kurang usaha. Usahanya ditingkatin lagi, tetap semangat. Terus berdoa sama Tuhan, tujuan hidup kamu apa? Nah pasti Tuhan mudahin semuanya. Kalau misalnya, ah enggak. Contohnya ya Bi, sekarang itu orang itu pintar ada. Tapi masuk sekolah spesialnya susah. Yang salahin siapa? Yang enggak, memang itu adalah proses perjalanan hidup kamu, supaya kamu belajar, supaya lebih paham, supaya lebih ngerti, supaya nanti ketika jadi seorang spesialis, akan berarti. Dan jangan lupa kalau udah jadi dokter, tetap ingat bahwa tadi rasio dokter di Indonesia masih kurang. Dan kalau bisa sih ya, kalau bisa dokter-dokter juga banyak melayani masyarakat di timur Indonesia yang kesulitan, betul. Sehingga nanti ada pemerataan juga layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Ya, itu sih cita-citanya. Nah makanya kalau kayak gitu berarti birokrat diperlukan dong. Untuk mengatur, gitu. Jadi enggak salah saya pindah ya. Enggak salah, pindah. Dan enggak salah juga aku ngobrol sama dokter Ledy, sekaligus juga mau ucapin makasih teman-teman buat dokter Ledy dan seluruh petugas medis di Indonesia yang mungkin kita enggak pernah mikir bahwa penyakit virus ini akan datang, tapi sekarang ada. Dan mereka-mereka ini yang kemudian berjuang di garis depan, yang langsung berhadapan langsung dengan virus ini, dan taruhannya nyawa ya. Ya, kita harus pakai banyak alat pelindung diri berlapis-lapis gitu. Ya, jadi mari kita hargai profesi mereka bukan cuma semata-mata kita butuh mereka, tapi karena mereka mengorbankan jiwa dan nyawa mereka juga buat melindungi kita. Makasih banyak dokter Ledy. Makasih banyak buat waktunya. Dan sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang di luar sana menyaksikan podcast Aboiko ini, tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang profesi yang kita sedang ngomongin ini, teman-teman bisa langsung hubungin dokter Ledy. Di sini. Di sini ya. Nggak tahu nih muncul apa enggak tadi. Tergantung aku bisa ngeditnya apa enggak ya. Atau teman-teman juga bisa cari informasi sebanyak-banyaknya di luar sana, yang pastinya harus yang valid dan benar, supaya teman-teman bisa dapat informasi yang paling terbaru dan bisa diandalkan. Makasih banyak dokter Ledy. Sama-sama Habi. Sayang kita nggak boleh salaman ya. Pasti nggak boleh salaman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Aboiko. Karena saya nonton juga. Jangan lupa subscribe channelnya dokter Ledy. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku. Senem banget aku bisa share buat teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu di vlog-vlog Aboiko berikutnya. Yuk kita tingkatkan terus imunitas kita. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Dan patuhi protokol-protokol yang ada, supaya hidup kita aman dan kita juga bisa terus meningkatkan kegiatan produktif kita sehari-hari. Selamat menikmati. Terima kasih.